Pemirsa, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak, kita kembali lagi Pak. Ini juga isu yang sangat panas dan hot Pak di kalangan pengusaha, investor, dan juga para politisi Pak. Bahwa desas-desus wacana muncul, Pak Joko ini bakal tiga periode Pak. Atau bahkan perpanjangan, Pak. Dan ini mempengaruhi sentimen, bahkan orang ada yang berpikir juga sih, bahwa ini penting untuk menjaga rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan sekarang supaya terus berjalan. Nah bagaimana Bapak menjawab desas-desus atau isu ini Pak? Itu kan sudah saya jawab bulat balik lah. Yang jelas saya taat pada konstitusi. Oke Pak, kalau Bapak hanya menjawab gitu kita akan tanya Pak, tahun depan adalah tahun menuju kita tahun politik 2024 ya Pak? Banyak orang juga beranggapan pemerintah ini tidak akan fokus untuk bekerja. Sementara dari sisi ekonomi kondisinya sangat berat Pak. Gelap, tadi Bapak bilang gelap. IMF bilang gelap penuh. Tidak pastian. Dan pasti menteri-menteri akan ada yang maju untuk menjadi capres Pak atau menjadi cawapres. Nah bagaimana sih Bapak melihat dan mengantisipasi kondisi ini Pak? Ya kekhawatiran itu wajar, wajar-wajar saja. Tapi menteri yang telah dilantik itu sudah, kita sudah janjian di awal bahwa mereka harus bekerja keras, harus mengutamakan rakyat, mengutamakan tugas-tugas negara. Tapi kalau memang ada yang masuk ke, ingin masuk ke politik dan menjadi kandidat di 2024, saya juga tidak melarang karena apapun ini adalah demokrasi, tetapi jangan sampai meninggalkan tugas-tugas utama untuk rakyat, untuk negara. Jadi jangan dijadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menyeramkan. Karena memang kita harus membawa pemilu itu sebagai sebuah demokrasi gagasan, sebuah demokrasi ide, sehingga kita juga berharap pemilu ke depan ini banyak menggunakan teknologi informasi, banyak menggunakan teknologi digital dalam kampanye, menggunakan video conference misalnya, saya kira virtual, saya kira akan lebih mencerdaskan rakyat dan itu yang saya harapkan. Pak, untuk Menteri yang akan maju, apakah Bapak akan meminta mereka mundurkan ini atau akan Bapak ganti, Pak? Kalau saya ikuti aturan saja. Kalau aturannya memang harus mundur, ya mundur. Kalau aturannya tidak, ya asal bekerja sesuai dengan tugas yang kita berikan, saya kira juga tidak ada masalah. Dan pertanyaan lagi, Pak. Bapak sudah ada jagoan belum, Pak? Jagoan kan banyak, tapi apapun yang memilihkan rakyat. Yang menentukan, yang bisa menyajikan kandidat itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang harus kita ingat. Kemudian, yang menentukan, yang memilih itu adalah rakyat. Tetapi, yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan. Kemudian juga jangan anarkis. Selalu, saya ingatkan, pentingnya kerukunan, pentingnya persatuan. Dan yang jelas, Presiden ke depan memang harus bekerja keras karena tantangan-tantangan dunia yang kita hadapi ini semakin tidak ringan. Semakin berat, semakin sulit. Pak, terakhir ini, Pak. Kondisi gelap, kondisi ketidakpastian, arahan Bapak ke para menteri, Pak. Seperti apa, Pak? Detil, tidak boleh main-main, fokus, tidak memikirkan politik, atau seperti apa, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa semua harus bekerja keras dengan memakai angka-angka dan data. Makronya terkuasai, mikronya terkuasai, tetapi yang lebih penting adalah kerja yang lebih detail. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak. Tidak terasa kita sudah hampir satu jam, Pak. Masih banyak sebenarnya yang saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, lain kali kita akan meneruskan perbincangan kita dengan kondisi ekonomi yang terkini, Pak, untuk mengupdate kondisi terkini. Baik, Pemirsa, tak terasa selama kurang lebih satu jam kita telah berbincang bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan topik-topik terhangat sudah kita bahas. Saya Wahyu Daniel, undur diri, CNBC Indonesia, Beyond Business. Mas Mayu, terima kasih. 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 Terima kasih.